Nanti yang dimulaihkan, tujuan hidup ini hanya satu yang benar, yaitu hanya mencari ridho Allah SWT. Kalau Allah ridho kepada kita, kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Beruntung di dunia maksudnya bagaimana? Beruntung di dunia ini bagaimana maksudnya? Kapan saja dapat pahala terus? Ini beruntung di dunia. Susah dapat pahala, gembira dapat pahala, sakit dapat pahala, sehat dapat pahala, yang namanya beruntung di dunia. Dunia ini tempatnya mencari pahala. Beruntung di dunia ini bukan kalau dapat duit, bukan kalau dapat pahala. Karena kalau kita dapat duit juga akhirnya ditinggal. Betul ya, Mbak Riz? Beruntung di dunia ini, nomor dua, beruntung di dunia ini barokah. Hidupnya barokah. Barokah itu bagaimana? Apapun keadaannya, akhirnya menimbulkan kebaikan. Rizki yang barokah, Rizki yang entah banyak, entah sedikit mendatangkan kebaikan. Dimakan, jadi enteng ibadah. Kasihkan anaknya, anaknya jadi soleh. Untuk membangun rumah, rumahnya tenterang. Nah, untuk membangun medjid, medjidnya makmur. Ini namanya barokah. Kalau enggak barokah itu, walaupun banyak, masalah terus. Beruntung di dunia ini, semulaikan Allah, orang itu jadi asbabidaya. Yang ketiga, kemana saja dapat hidaya. Dan jadi asbabidaya. Di rumah, rumahnya jadi hidup agama. Di kampung, kampungnya jadi hidup agama. Di mana-mana jadi asbabidaya. Semoga termasuk kita semua, Malaikum. Di mana saja dapat pahala, apa saja barokah, terus asbabidaya. Itu namanya orang beruntung di dunia ini. Ini kalau orang sudah dirilai oleh Allah itu begitu itu. Kalau orang itu tidak dapat rindu Allah, dapat dosa saja. Sampai di medjid, dia dapat dosa. Di medjid malah nyolong serandal. Di medjid malah bikin kerusahaan, gunjing orang. Medjid itu tempatnya ibadah, malah untuk berdosa. Terus apa-apa tidak barokah, kalau enggak beruntung itu. Kelihatannya duitnya banyak, tapi malah masalah saja. Usaha apa saja, akhirnya masalah. Kalau tidak barokah, sampai bikin pesantren maunya. Nanti ya, kayak mau maju tau-tau. Terus masalah. Ini enggak barokah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Terus di mana saja di asbabidaya. Ada orang itu di mana saja di asbab datangnya fitnah. Orang tentrem, dia datang terus jadi berantem. Orang to'at, datang dia terus jadi pada maksiat. Ini namanya orang yang tidak jadi asbabidaya. Kalau jadi asbabidaya itu, orang gegeran, dia datang jadi tentrem. Masya Allah. Orang maksiat dia datang pada tobat. Semoga kita jadi orang yang beruntung. Nah, untuk mendapatkan rita Allah itu, semoga kan hanya kalau kita ini sibuk di dalam kehidupan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, enggak ada jalan lain. Kalau orang itu sibuk dalam kehidupan Nabi, ya dapat rita Allah. Tapi pakai syarat. Ikhlas. Apa saja amalan, hanya cari rita Allah. Enggak ada pertimbangan-pertimbangan lain, enggak ada. Supaya orang suka, supaya orang memuji, supaya dikatakan pejuang, ahli korban, supaya dikatakan orang baik, enggak. Hanya rita Allah. Kalau pakai serban, pakai jubah, bukan supaya orang mengatakan ini full sunnah. Enggak. rita Allah saja. Hanya mencari rita Allah. Sibuk dalam sunnah Nabi, mencari rita Allah. Enggak ada pertimbangan yang lain. Kalau disuruh bayan, semangat. Kalau suruh dengar, tidak semangat. Ini khawatir, ini timbul tidak ikhlas di sini. Timbul tidak ikhlas. Harusnya mendengar dapat pahala, berbicara dapat pahala. Semangatnya harus sama. InsyaAllah, kalau jadi pimpinan, semangat. Kalau jadi makmur, tidak semangat. Ini khawatir, tidak ikhlas ini. Sama. Jadi pimpinan, jadi makmur, yang penting dapat rita Allah. InsyaAllah, Dajjal belum datang, tapi fitnahnya sudah menyebar kemana-mana. Maka Nabi menyuruh kita untuk doa, Wa'udubika Ming fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung, selamatkan aku dari fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal itu apa? Pertama kali ekonomi. Seluruh ekonomi diserahkan oleh Allah kepada Dajjal. Siapa yang tidak mau ikut Dajjal, tidak bisa makan. Nah orang kalau senangannya makan, saja kayak kita ini. Kalau Dajjal datang, apa tidak jadi muridnya langsung? Kamu kalau tidak ikut Dajjal, tidak bisa makan, kira-kira berani. Tidak makan, tidak apa-apa. Berani. Eh dicoba. Empat bulan tidak usah bekal. Berani tidak? Berani? Yang keras loh berani atau tidak? Kalau tidak berani, Dajjal datang jadi muridnya. Nah ini Dajjalnya bukan main-main. Pokoknya tidak ikut saya, tidak makan. Maka seorang sahabat tanya kepada Nabi, kalau orang iman pada waktu itu, terus bagaimana ya Rasulullah? Baca tasbah cukup. Dibaca Suhanallah, Suhanallah sudah kenyang. Ini kata para ulama menunjukkan, kalau fitnah itu tambah besar, itu amalan itu, khasiatnya itu tambah hebat. Diket-diket Dajjal datang, orang baca tasbah itu sudah kenyang. Di fitnah itu tambah gede, barokahnya amal tambah gede pula. Jangan kita khawatir. Insyaallah, kalau Dajjal datang, kalau tidak ikut saya, tidak makan. Tidak apa-apa. Saya masih punya cukup Dajjal tasbah. Insyaallah, Insyaallah. Terus Dajjal ini, fitnahnya teknologi. Teknologi, dia ini kalau datang ke tambang mana itu, Timika itu apa namanya, Trifort-nya itu. Dia tidak usah pakai pabrik, tidak usah pakai. Dengan teknologi dia, ayo mas-mas keluar langsung. Keluar sendiri. Ikut saya, langsung pada ikut. Kalau orang-orang yang takjub dengan teknologi, kira-kira bagaimana? Langsung jadi, muridnya Dajjal yang pertama. Dan dia ini dukun paling hebat malah Dajjal itu. Sihir. Orang mati, bangun, bangun, bangun. Langsung bangun. Padahal setan yang bangun itu bukan orang mati itu. Terus orang mati itu bilang, ini Tuhan kamu. Nah ini kalau orang yang gampang gumun, taruh barang sing aneh, langsung kalau Dajjal. Orang yang takjub dengan yang aneh-aneh, jadi muridnya Dajjal. lah untuk menangkal Dajjal itu diantaranya baca surat kahfi. Surat kahfi itu apa isinya? Diantara isinya yang pokok, semua orang dakwah. dalam Jalat kahfi itu ada petani dakwah. ini petani dakwah kepada temannya. Kalau masuk ladang, kamu baca Masya Allah. La quwata ilah billah. Ada pejabat dakwah, namanya Yudhul Qurnan. Ke dunia timur, dunia barat. menyebarkan agama. Ada pemuda dakwah, namanya Ashabul Qahfi. Dan kedua kali, taklim. Ada Nabi ngaji, itu surat kahfi. Nabi Musa, ngaji kepada Nabi Khaldir. Jadi penangkalnya ini, surat kahfi. Surat kahfi ini diantara isinya itu, dakwah dan taklim. maki taruh istiqomah dakwah dan taklim. Insya Allah, maafkan. Dengan ikhlas. Soalnya dakwah dan taklim. Dakwah dan taklim. Ini paling enak nih. Kalau dajjal datang, kamu tidur aja sudah yang selamat. Insya Allah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, inilah fitnah-fitnah besar yang dihadapi umat. Semua dakwah. Insya Allah, maafkan. Semua taklim. Hari-hari. Hari-hari mengajak orang ke medjid. Hari-hari membentuk jamaah. Hari-hari taklim. Karena kalau kita ini gak taklim, nanti pikiran kita ini, dimasuki syaitan. Bukan sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi, sahabat, para ulama-ulama yang ahlinya akhirnya. Karena taklim ini penting. Kalau dakwah taklim, otomatis nanti sergem ibadah. Karena taklim itu orang diajak untuk ibadah. Dan jangan lupa juga dengan khidmat. Karena dengan khidmat itu kita satu hati, dengan satu hati bisa kerjasama, dengan kerjasama mudah ngamalkan agama. Insya Allah, maafkan. Kita niatkan semua mencari rizu Allah. Untuk ini semua kita perlu latihan. Latihan pertama, 4 bulan. Maka silahkan berdiri 4 bulan, waktu lari, tambah masa, setiap masa, silahkan berdiri ke belakang. Wabarakatuh Allah. Terima kasih telah menonton!